Kisah Inspirasi Kisah Inspirasi Fokus Oleh Fajar Budiwibowo, Koordinator Umum LSM Kompas Alkisah, ada seorang pengurus organisasi yang setiap hari rajin datang ke sekretariat Lalu suatu hari ia berkata kepada ketuanya Ketua, mulai besok saya tidak mau ke sekretariat lagi Seraya penuh kesal Loh, kenapa? Sahut Sang Ketua Karena di organisasi ini saya menemukan orang-orang yang kelihatannya aktivis tapi sebenarnya bukan Ada yang sibuk dengan gadgetnya Namun tidak menjalankan program kerja dengan semestinya Sementara, yang lain sibuk mengicarakan keburukan temannya dan orang lain Sang Ketua pun berpikir sejenak dan berkata Baiklah kalau begitu, tapi ada satu syarat yang harus kamu lakukan Setelah itu terserah kamu Apa itu? Tanya si pengurus Ambillah lilin di lemari buku itu dan nyalakan apinya Lalu bawa dengan hati-hati olehmu dari ruanganku ini ke teras Masuki setiap ruangan dan setiap lantai yang ada di sekretariat ini Ingat pegang baik-baik olehmu Karena alas lilin terbuat dari tutup botol minuman soda Jangan sampai apinya padam dan lelehan lilinnya terjatuh Ataupun mengenai tangan buku Tutur Sang Ketua Si pengurus pun Membawa lilin yang menyala dengan alas tutup botol itu Dia berkeliling sekretariat dengan hati-hati Berawal dari ruangan Sang Ketua, teras dan ruangan-ruangan yang ada di lantai dasar serta lantai dua Di beberapa ruangan, ada yang kipas angin yang menyala Ada juga ruangan yang ber-AC, apalagi di lantai atas sekretariat Banyak ventilasi dan jendela yang terbuka Hingga tiupan angin terasa menerpa Namun, pengurus organisasi itu mencoba tetap menjaga agar api tetap menyala Dan lelehannya tidak terjatuh Setelah beberapa saat, dia pun berhasil kembali ke ruangan Sang Ketua Api lilin tidak padam serta lelehannya pun tidak ada yang tumpah atau terjatuh Sesampai di ruangan Sang Ketua bertanya Bagaimana sudah kamu bawa lilin itu berkeliling sekretariat? Sudah Ketua Jawabnya Apakah apinya sempat padam atau lelehannya ada yang terjatuh melewati landasannya? Timpal Sang Ketua Tidak Ketua Jawab si pengurus Apakah di sekretariat ini tadi, kamu melihat ada orang yang sibuk dengan gadgetnya? Tanya Sang Ketua Wah, saya tidak tahu, karena pandangan saya hanya tertuju pada lilin dan landasannya ini Jawab si pengurus Apakah di sekretariat ini, tadi ada orang-orang yang membicarakan kejelekan temannya atau orang lain? Sang Ketua bertanya kembali Saya tidak mendengarnya, karena saya hanya konsentrasi menjaga api lilin ini agar tetap menyala dan lelehannya tidak terjatuh Si pengurus menerangkan Begitulah hidup wahai anggotaku Sama halnya dalam berorganisasi Jika kamu fokus pada tujuan organisasi Dan tujuan kamu bergabung di organisasi ini Kamu tidak akan punya waktu untuk menilai kejelekan orang lain Dan perilaku buruk orang lain Jangan sampai kamu menyibukkan diri untuk menilai kualitas orang lain Hingga membuatmu lupakan kualitas dirimu Marilah kita fokus pada tugas pokok dan fungsi dari keberadaan kita di organisasi ini Bekerja dan berkreasi untuk terus menerus meminimalisir hal-hal negatif di sekeliling kita Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bermanfaat Sehingga organisasi ini benar-benar bermanfaat untuk diri kita Keluarga kita Orang-orang di sekeliling kita Dan masyarakat luas Tegas sang ketua Si pengurus pun tersenyum seraya berbicara Maafkan aku ketua Aku akan tetap datang ke sekretariat ini Aku akan fokus hingga mencapai kesuksesan di organisasi ini Sehingga aku menjadi bagian dan berada di barisan dari orang-orang yang memiliki nilai serta bermanfaat Karena aku meyakini bahwa sebaik-baiknya orang Adalah mereka yang paling bermanfaat dan memiliki nilai manfaat bagi dirinya dan orang lain Jawab si pengurus dengan penuh semangat Bagus Karena organisasi kita ini adalah tempat untuk terus belajar Belajar dari keadaan Belajar dari situasi dan kondisi yang kita hadapi Sehingga kualitas kita terus meningkat Seperti visi organisasi kita Yaitu sebagai sarana peningkatan kapasitas sumber daya manusia Tungkas sang ketua sembari tersenyum Salam pemberdaya LSM Kompas Bisa LSM Kompas Tanggap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!